Pemirsa ratusan WNA asal Cina menggunakan hazmat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Meski pintu kedatangan internasional ke Indonesia masih ditutup, para WNA ini diizinkan masuk karena memiliki izin tinggal sementara dan izin tinggal tetap. Para WNA Cina ini pun tetap akan diisolasi selama lima hari. Datang dengan pesawat Charter China Southern. CZ387. Ratusan warga negara Cina tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pakaian hazmat. WNA asal Cina ini diizinkan memasuki Indonesia karena memiliki kartu izin tinggal sementara atau kartu izin tinggal tetap beserta izin khusus tertulis dari Kementerian Lembaga Diplomatik sesuai dengan Surat Edaran Satgas COVID-19 No. 2 Tahun 2021. Ratusan WNA tersebut wajib mengikuti protokol kesehatan ketibaan di Indonesia seperti melampirkan Surat PCR Negatif COVID-19, pengecekan suhu tubuh, serta karantina selama lima hari. 171 penumpang yang tiba terdiri dari 153 warga negara asing Cina dan 18 warga negara Indonesia. Dari 153 WNA Cina, 150 orang memiliki izin tinggal sementara dan tetap sementara tiga orang lain yang menggunakan visa diplomatik. Paks yang bisa masuk ke Bandar Suta ini, terutama untuk jalan internasional adalah yang mempunyai visa diplomatik, samping itu mempunyai izin tetap sementara maupun tetap kitab atau kitas, itu yang dibolehkan oleh kita untuk bisa masuk ke Bandar Sukan Hatta. Meski pembatasan pengunjung internasional diterapkan, diketahui dalam sehari sebanyak 10 sampai 15 penerbangan internasional keluar dan masuk di Bandara Sukan Hatta, Tangerang, Banten. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, INews melaporkan.